Densus 88 anti-teror Polri meringkuh satu orang yang diduga menjual senjata kepada ZA pelaku penyerangan Mabes Polri. Senjata jenis airsoft gun yang digunakan pelaku itu dibeli dari seorang pria berinisial MI di Aceh. Pria berinisial MI alias IH ditangkap Densus 88 Mabes Polri di kawasan Jalan Syahkuala, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Kamis Malam. ZA terduga yang menyerang Mabes Polri diduga membeli senjata jenis airgun itu secara online dari MI. Setelah sempat dilakukan pemeriksaan di Mapolda Aceh, Sabtu pagi MI diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut di Mabes Polri. MI tercatat pernah menjadi narapidana kasus terorisme karena mengikuti pelatihan teroris di Bukit Jalin, Kecamatan Janto, Aceh Besar pada 2010 silam. Sejak terjadi kasus bom bunuh diri di Makassar, Kapolri menginstruksikan untuk memperketat pengamanan di kawasan yang berpotensi sehingga ratusan prajurit tambahan juga dikerahkan termasuk di Mabolda Aceh. Ya tentunya kita semua mengantisipasi kejadian bomnya di Makassar. Kita siapkan penambahan pasukan kita, anggota kita untuk melakukan penjagaan dan peningkatan intensitas patroli untuk mencegah terjadinya hal yang seperti itu. Masa kita juga mengundang komunikasikan dengan Bukit Jalin, untuk saling mendukung dalam melakukan penjagaan, langkah-langkah penjagaan supaya tidak terjadi kasus pembangunan di wilayah Aceh. Pasca terjadi penyerangan Mabes Polri dan penangkapan pelaku penjual senjata kepada ZA, Polda terus meningkatkan pengamanan di sejumlah tempat untuk menghindari aksi teror. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa Aidus melaporkan. Terima kasih telah menonton!